Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana sih progres terapi kanker dan tumur dengan angkuran Karena kan tidak banyak juga orang tahu bagaimana sih detail perjalanannya Mungkin awalan melihat bank arganya di rupiah teriak-teriak itu aja Orang itu gak tahu juga ada yang bilang ini hoak dan seterusnya Kak Bulan sendiri kan yang tiap hari menjalani ya Bagaimana ini perjalanannya sampai rupiah teriak Mungkin yang udah pernah diposting juga oleh usaha itu kan rupiah pertama Rupiah pertama reaksi ya Untuk yang rupiah intensifnya Itu ada reaksi kan Nah itu tanggal 7 April ya Kisaran-kisaran itu kan Sebelum lebaran Nah sebelum rupiah itu suami saya ini dia selalu merasa kesakitan Akibat tumor yang udah membesar itu Jadi bergantung sama obat penyeri Masih minum ya Masih minum obat penyeri Lalu selesai ada rupiah itu Sebenarnya udah gak pernah konsumsi obat penyeri lagi Jadi kalau misalkan terasa ada sakit Ada tidak nyaman Jadi kita coba Beliau coba rupiah sendiri dengan membaca Al-Quran Aldoporo Lalu kita bikin Kayu kiyah Bersama mulai konsisten untuk rajin zikir pagi tetang Nah itu Udah gak merasakan sakit Walaupun setelah itu Masih si tumor ini Dari yang video yang ada Itu masih ada ketumbuhan Masih ada ketumbuhan Tapi udah gak pernah ngerasain sakit Harusnya kan logikanya makin besar itu Makin menekan Sakitnya makin dasarkan Itu udah gak ada sakit Kemudian Iya sakit yang dasarnya udah Keturang Kemudian setelah 2 minggu Setelah lebaran Hilang Hilang ya? Hilang ya? Sakitnya hilang Sakit yang dirasakan itu Kepala pusing Oh iya sebetulnya Oke Tumpolnya itu seperti tusuk-tusuk Tusuk-tusuk Kepalai sekali itu Kupingnya berdenging Kuping berdenging Dan ngilu Terus Lehel itu kayak Nyeri Nyeri Sesek juga kan? Sesek juga kan? Sesek juga Yang dirasakan setelah Rukih pertama itu semuanya hilang Oh Masa Allah ya? Jadi setelah rukih pertama itu Enggak menggunakan Konsumsi obat Konsumsi Oke Nah ini Penting sekali dicatat Jadi Setelah rukih pertama Di bulan Ramadan Yang live waktu itu Kami posting juga di tiktok Itu ada 5 sakit yang hilang Nyut-nyutan Kemudian Sakit di pundak Dening di telinga Sesek Kemudian Berikutnya Sakit kepala ya Pusingnya hilang total Jadi sehingga tidak minum lagi Obat penghinan nyeri Saya masih ingat waktu di masjid itu Hari keberapa Pak? Hari kedua atau ketiga? Hari kedua Hari kedua Bapak atau Ibu yang izin ke rumah sakit dulu? Hari ketiga Hari ketiga Hari ketiga Masih ingat ya? Bapak sampai Siang Siang itu ke rumah sakit dulu Ambil Kugide Kugide malah ya Karena apa-apa kesakitan yang luar biasa Waktu itu masih minum berarti ya? Masih di impus Masih di impus malah Obatnya di impus Obatnya di impus Obatnya di impus Jadi itu teman-teman Poin pertama ya Setelah Rukya itu Kemudian sakit-sakitnya hilang Masih ada pertumbuhan Tetapi tidak se ekstrim sebelumnya Berikutnya bagaimana? Dari sana Lalu setelah itu Kurang lebih dari staff Ibu Fitri Kami ketemu lagi dengan Ustadz kan? Iya Lalu mulai di Rukya Lalu di Rukya lagi itu Oh selang yang Rukya pertama Yang tadi ada reaksi banget itu Itu tuh ketika di rumah sering seperti kerasukan Betul Malam hari Iya Jadi ibaratnya tuh kita kayak Dia sering diganggu lah gitu Ketika malam hari Jadi gak bisa tidur Jadi istirahat kurang Badannya jadi lemes Pokoknya tuh bikin berantakan banget Nah Cuma Alhamdulillahnya Di rumah Keluarga selalu support kan Salah satunya tuh Kalo beliau lebih kayak gini Kan coba Zikir sendiri Kalo misalkan Merasa sesak banget gitu Jadi dibantu Dibacakan ayat-ayat Dari buku Saku yang Merak hati itu Buku Saku Ayat-ayat Saya besarin Sampai Bapak fotokopin besarin Iya iya saya besarin Kalo saya baca yang kecil gitu kan Gimana ya Kabur gitu Ya saya inisiatif Saya gedein Cangkup Ini ya Cangkup Cukup lengkap ayat-ayat rupiahnya Lalu dibasakan itu Itu sehari bisa Gak Bisa lebih dari tiga kali Merupiah Iya Iya Lalu Kebetulan Alhamdulillahnya Akhirnya ketemu Udawan Ustaz setelah Selam dua Dua minggu setelah lebaran itu Di rupiah ya Itu masih Setelah rupiah lagi Masih Masih ada Setelah ketemu lagi Itu sepekan Dalam sepekan itu Masih ada gangguan Lalu ketemu lagi dengan Ustaz Nah itu Gangguannya udah gak ada Maksudnya kayak seperti kerasukan seseknya apa Sudah gak ada Sudah tidak ada Sudah tidak ada Dan di Di Usinya juga hilang Keraksukannya sudah tidak ada Berarti rupiah ketiga ya katakan Iya Rupiah ketiga itu Rupiah kedua Sakit-sakit fisiknya hilang Rupiah ketiga Sakit-sakit ruhaninya hilang Begitu Iya Kemudian mulai ada Ambil kemo juga ya Ambil kemoterapi ya Itu berarti di Di antara rupiah keberapa itu Kalau selain Dan rupiah ketiga Ambil kemoterapi ya Ambil kemoterapi ya Ambil kemoterapi ya Jadi mungkin Bu tuh disampaikan juga ya Yang menurut kemoterapi Ambil kemoterapi Jadi Kebetulan Kalau bisa dilihat Ini Banjolanya kan Sudah cukup besar Dan waktu itu Lebih besar dari ini Dan itu udah sangat mengganggu Iya Rahannya bergeser Merubah Tulang Tulang leher dan rahangnya Jadi Leher itu Tendorokannya tuh Udah juga di tengah Tapi Saya masih ingat ya Nah itu kan Risikonya bisa mengganggu Seruan penapasan Sama Masuknya makanan kan Nah Sementara untuk rupiah Kita meyakini Namun itu kan Mungkin efeknya gak yang Langsung Sementara kita Ibaratnya tuh Kita ingin ngejar Supaya ini Tidak makin Memburuk gitu Di lehernya Lalu Akhirnya Setelah konsultasi juga Dan juga konsultasi Dalam dokter Bapak itu Menyebutkan bahwa Si Salah satu obat kemonya ini Itu Obat yang tertarget Untuk Simak Kalau misalnya Dan Itu Untuk Kasus Linfoma Non-partian Sudah bisa Diberikan kepada Pasien itu Dari kemo pertama Nah Oke Kemudian Kita ketemu lagi Lalu kita konsultasi Dan Akhirnya kita Mantap untuk Agil Jadi Teman-teman sekalian Saya masih ingat Intinya Dari Kakulan ini Beliau Mengatakan Ada Satu solusi Untuk mengecilkan Ini Linfoma Yaitu Dengan kemo tertarget Jadi Kemonya tertarget Di Linfomanya Dan Kemudian Untuk mengecilkan Kemo ini Biasanya di Cycle kedua Cycle kedua ini Satu cycle itu 6 kali Berarti di kemo Ketujuh atau delapan Biasanya Untuk Kasus beda Kasus Iya Tapi untuk kasus ini Dokter memberikan Ya Apa namanya Diagnosa Keringanan Bisa diberikan di Kemo pertama Untuk mengecilkan ini Karena tujuannya Setelah nanti Mengecil Kemudian bisa dilakukan Tindakan yang lain Dan Saya Memberikan Apa namanya Mungkin sebagai dokter Spiritual ya kan Memberikan Ijin Dalam artian Merestui Untuk kemo Kemo tertarget tadi Dalam artian Teman-teman sekalian Saya pun tidak ekstrim Menolak kemo Menolak bedah Tidak Tapi ada Kasus-kasus tertentu Yang memang Semisal operasi 10 kali Kemo 50 kali Radiasi Kemudian Misalkan Payudara kanan Diangkat Pindah ke kiri Nah Ini ada kasus-kasus demikian Tapi untuk Kasus linfoma Memang ada cairan Yang ketika Di kemo itu Memang mengecil Dan tertarget ke Kemonya Kemonya Mengecil ya Setelah Setelah kemo Memang ada perubahan Jadi Ada perubahan Jadi Mungkin belum Enggak semua orang tahu Jadi Benjolan ini itu Enggak sekedar benjolan Tapi memang sudah ada luka Nah Luka terbuka ini Ketika setelah kemo Memang jadi rembes Banyak rembes Banyak rembes Airnya Jadi kayak Air rembes gitu Nah itu Seri perjalanan waktu Seminggu gitu Nah itu Tanpa kita Sadari Si benjolan ini Makin lama Makin kecil Jadi kayak Rembes itu tuh Ternyata Proses si Benjolan ini Mengecil Baik Mengecil Baik Mengecil dan kayak Melemek Melentur 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 Baik Baik Teman-teman dari Kemo itu Ada Tiga kali rukia ke sini Sampai hari ini Yang di rumah tiga Oh yang setelah kemo Setelah kemo Setelah kemo itu tiga Tiga Ini ketiga Saya masih ingat Jadi setelah kemo itu Ada mengecil Secara signifikan Kemudian Melentur Kemudian ada Rembesan-rembesan Dan proses rukia terus Dan Saya melihat Di rukia ke Pertama Setelah kemo itu Itu masih Masih bertempur Dengan makhluk ini Ya Jadi ada Ada setan Di dalam dirinya ini Pengaruh sihir Itu masih kuat Dan kemudian Seiring Ya Seiring rukia Kedua ketiga Pas kemo itu Melemah Melemah Dan yang tadi itu Dua kali terakhir itu Seolah-olah Sudah tidak ada tenaga lagi Ini setan Jadi saya Belum memastikan Ini Melemah Melentur Mengecil Karena kemo Atau Karena rukia nya Dan yang paling mungkin Dan paling adil Mungkin beriringan Dua usaha ini Alhamdulillah Ya Mudah-mudahan ini jadi Imperasi Bagi yang lainnya Dan tadi Bang Arga bilang Ini sudah Mengecil 30% Dari Kondisi awal Mungkin demikian Untuk kaum muslimin Bagi yang mungkin Penasaran ya Ingin melihat kabarnya Bang Arga bagaimana Kemudian Bagaimana Terapi Al-Quran Dengan kemoterapi itu Bagaimana Medis dan modis ini Bisa berjalan Dan seiringan Ketika kita Mempelajarinya Mengaplikasikannya Secara terukur Insya Allah Dan menjadi jalan Jalan Kesempatan Kak Wulan atau Bapak Ibu Harga Ada yang mau disampaikan Sebagai hikmah Doa aja ya Iya Kita doakan ya Semoga Allah Ta'ala Mudahkan Perjalanan Beliau Sekewarga Dan kami disini Saya Terutama yang mendampingi Dan jadi inspirasi Mudah-mudahan suatu hari Kita melihat Bang Arga ini Kembali Bisa jogging Bisa Jalan-jalan Dan melanjutkan pendidikannya Walaikum Kak Wulan Ibu sama Arga Bapak Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih